ya halo assalamualaikum apa kabar untuk lovers semuanya jadi dari potongan video tadi jelas ya pada video kali ini Master akan tampilkan bagaimana proses penjabutan sisa akar di geraham pada bagian bawah sebelah kanan ya jadi pas ini sangat jauh sekali untuk mencapai ke tempat kerja Master ya di puskesmas ya mungkin hampir sekitar lebih ya kalau 70 kilo lebih ya untuk sampai ke tempat Master untuk hanya mencaputkan gigi tersebut pasien mengeluhkan sakit terus dan keadaan pengkak pada bagian yang digeluhkan setelah kita lihat ternyata disitu berderet ada sisa akar yang sudah hampir tertutup busi ya full ya enggak kelihatan dan gigi belakang juga berlubang cukup besar ya cuman pada bahasa ini mengeluhkan pada sisa akar yang tertutup busi itu yang sering dikeluhkan sakit jadi pada kali kunjungan pertama ini sebenarnya bisa ya dilakukan penjabutan langsung keduanya pada sisa akar dan gigi yang berlubang di bawahnya akan tetapi karena memang selatu hal akhirnya kita caput bertahap ya pada bagian yang dikeluhkan saja dahulu yaitu pada sisa gerahamnya ya seperti apa kondisi karus dan proses pencaputannya let's go apa kondisi karus dan proses pencaputannya let's go ya 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 Kan ya 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 baik Ya ini ya hai hai kebel ya sudah ya kandel ya hai 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 kita lepaskan udah tanya-tanya hai 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 sudah lupanya sudah lupanya sudah-sudah dengan minyak ya untuk lawful seperti ininya hasil penjabutan dari sisa akar yang terpendam kita ketahui kalau geram bawah itu normalnya memang ada dua gigi pada bagian samping depan dan belakang dan alhamdulillah tercabut semuanya meskipun agak kesulitan ya tadi karena memang tertutup penuh gusi ya harus kita cari-cari lokasinya ya oke untuk lawful mungkin itu aja nanti kita sambung di pencabutan berikutnya yang di belakangnya ya kemudahan terikot ya oke sehat selalu selamat menikmati ya